Sampah masih menjadi masalah bagi masyarakat. Untuk mengurangi volume sampah, Wali Kota Bandung membangun tepat pengolahan sampah terpadu di Rumah Dinas Pendopo, Kota Bandung. Terdapat tujuh metode pengolahan sampah organik dan anorganik yang dimanfaatkan menjadi bahan bermanfaat. Inilah TPS Terpadu Pendopo, yang letaknya berada di dalam area Pendopo sebelah barat. Di bangunan sekitar 15 meter persegi ini, dimanfaatkan menjadi tempat pengolahan sampah Rumah Dinas Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel. Di TPS Terpadu Pendopo ini, sampah anorganik dan organik diolah dari mulai daun sekitar Pendopo hingga sisa makanan penghuni yang mencapai 70 orang. Setiap harinya delapan kantong besar sampah dihasilkan dari Pendopo saja. Ada tujuh metode pengolahan sampah di sini, mulai dari biopori, loseda atau lorong sesah dapur, pencacahan daun untuk komposter, pencacahan sisa plastik untuk sampah residu, metode batat terawang magot, dan sampah Pendopo saat ini tidak dibuang keluar, namun seluruhnya diolah. DLHK merasa juga termasuk bertanggung jawab terhadap kondisi hal tersebut. TPSnya Pak Wali, maka dua tahun yang lalu kita turun. Awal tahun yang lalu kita turun di sini untuk coba mengolah organiknya kebanyakan tahun dengan open windrow. yang tanpa alat, tanpa mesin itu open windrow. Hanya dicampur saja dengan serbu bergaji, dengan kohe, daun, dan sampah sisa makanan. Jadi kompos unggul di sana. Awalnya begitu. Berbagai hasil olahannya pun dimanfaatkan untuk kebutuhan di Pendopo, mulai dari tanah media tanam, pelet ikan, residu, hingga pupuk kompos. Dengan mengolah sampah dari sumbernya ini, yang harus diedukasi kepada masyarakat. Saya sengaja membuat miniatur ini, pengolahan sampah pojok Pendopo ini, sebagai miniatur, sekaligus terpadu, terpadu dari pengolahan sampahnya, kemudian terpadu-terpadu juga dengan uran paraminya sudah ada, saya punya banyak ada kangkung segala macam, sayurnya ada. Saya berharap dengan miniatur pojok pengolahan sampah di Pendopo ini, saya berharap benar-benar keluarga Bandung sok kurang nurutan mempunyai diri. Selain TPS terpadu, tanaman hidroponik dengan urban farmingnya pun menghiasi halaman Pendopo, yang menjadi simbol ketahanan pangan. Diharapkan masyarakat kota Bandung harus lebih peduli dengan sampah, yang saat ini menjadi masalah. Saat ini sampah di kota Bandung, mencapai lebih dari 1.500 ton setiap harinya, sampah tersebut diangkut dan dibuang ke TPA sehari mukti, dengan biaya angkut setiap harinya mencapai 1 miliar lebih. Tony Oktora, Bandung.